Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengusulkan ada sanksi pengurangan poin bagi klub jika ada kerusuhan supporter. Seperti diketahui jelang berakhirnya Liga 1 musim ini beberapa kerusuhan di tribun terjadi. Paling jadi sorotan adalah saat pertandingan antara PSS Semarang melawan PSS Leman dan Persi Bandung menghadapi Persi Solong. Hal ini jadi masalah serius karena sepak bola Indonesia sedang masa bebenah pasca tragedi kanjuruhan tahun lalu. Demi meminimalisir kejadian tersebut terulang di Liga 1 musim depan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengusulkan ada sanksi pengurangan poin jika ada kerusuhan yang terjadi. Sanksi lebih berat akan diberikan jika terjadi pengaturan skor atau matfixing. Saya sudah bicara dengan PT LIB dan SKO PSSI. Saya ingin mengusulkan pengurangan poin ke depannya. Apakah aturan yang ditabrak? Jangan main matfixing. Kalau matfixing langsung didegradasi. Kalau ada matfixing ditangkap, itu langsung degradasi saja klubnya. Wasid dan pemain dihukum seumur hidup. Erick menjelaskan jika sanksi pengurangan poin jadi opsi paling ampuh. Pasalnya, kerusuhan yang dilakukan supporter berdampak langsung kepada klubnya. Diharapkan mereka jadi lebih menahan diri karena klub akan mendapatkan kerugian jika mereka melakukan aksi tersebut. Jadi, kalau ada problem kayak seperti kemarin, kita langsung kurangi poin saja tuntasnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membocorkan rencana kompetisi Liga 1 yang akan dimulai pada 1 Juli mendatang. Kita sudah bilang kalau Liga mulainya tanggal 1 Juli. Saya sudah minta jadwal liganya mesti pekan ini. Saya sudah minta. Tadi saya sudah telepon ke Direktur Utama PT LIB. Tanggal 28 April, saya minta detailnya. Erick menilai hal ini penting dilakukan karena waktu yang tersisa sudah mepet menjelang dimulainya kompetisi. Padahal sejak awal, ia ingin agar proses perizinan sudah dilakukan sejak 3 bulan sebelum jelang Liga dimulai. Ini sudah masuk April, kalau 1 Juli berarti kan waktu yang tersisa tinggal 2 bulan 1 hari. Kalau sistemnya belum rapi, ia nanti jangan salahkan juga pihak kepolisian jika tidak keluar izinnya. Padahal kita sudah ada kesepakatan dengan Pak Kaporli dan Presiden RI agar semua izin harus keluar 3 bulan sebelum pertandingan. Ini sudah ada statement dan balap Presiden. Cuma kalau kita mundur maju, tidak kasih jadwal Liga yang benar, ya jangan salahkan polisi juga. Kalau kita sudah kasih, ternyata masih ada isu-isu di lapangan, baru kita bisa bilang ini ada apa. Dan Bapak Kaporli sudah siap memanggil seluruh Kapolda, Kapolsek, ketika nanti kita paparkan Liga ini. Ini Kaporli punya niat baik, jadi kita harus sama-sama menyelesaikan semua ini harus membentuk tim, bukan kerja individu. Lontasnya. Timnas Indonesia dalam waktu dekat akan kembali melakoni laga FIFA Match Day. Rencananya, skuad Garuda akan melakukan 2 pertandingan pada periode FIFA Match Day pertengahan tahun ini. Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulingga, memastikan bahwa pihaknya akan memberikan kejutan untuk mendatangkan satu negara terkenal menghadapi timnas Indonesia. Pertandingan ini merupakan agenda FIFA Match Day yang akan digelar pada Juni mendatang. Arya mengatakan bahwa PSSI terus bekerja keras untuk mendatangkan lawan yang tangguh untuk timnas Indonesia. Sejauh ini, baru satu lawan yang dipastikan akan menghadapi timnas Indonesia. Lawan tersebut adalah Palestina. Itu berarti setelah melawan Palestina, timnas Indonesia akan menghadapi lawan yang tangguh. Nah, untuk tanggal pastinya, Arya masih belum bisa bicara. Namun yang pasti, PSSI sudah mengirimkan surat tawaran kepada beberapa negara untuk datang ke Indonesia. Arya juga memastikan bahwa PSSI akan memberikan kejutan terkait lawan yang dihadapi timnas Indonesia. Nanti akan ada kejutan, ditunggu saja tuntasnya.